Majelis Hakim jatuhkan fonis hukuman penjara satu tahun bagi ex-direktur utama Garuda Indonesia, Ari Askara. Fonis ini dijatuhkan terkait dengan kasus penyelundupan Underdeal Motor Harley dan juga sepeda Brompton yang dilakukan Ari Askara pada 2019 lalu. Hukuman tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa pada persidangan bulan lalu. Dikutip Recovas.com, ex-direktur Garuda Indonesia, Egusti Ngurah Askara Danady Putra atau biasa disebut dengan Ari Askara, menjalani sidang di pengadilan negeri Tangra. Sidang digelar pada sering 14 Juni di ruang 4PN Tanggerang. Dalam persidangan ini, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Nelson Panjaitan menjatuhkan fonis satu tahun penjara dan denda 300 juta rupiah bagi Ari Askara. Hakim mempertimbangkan fonis berdasarkan tuntutan pidana yang dibacakan jaksa penuntut umum atau GPU serta pembelaan Ari. Sebelumnya, Ari ditetapkan sebagai tersangka pada awal September 2020 lalu oleh penyidik PNS Dijen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Ia menjalani sidang perdananya pada 15 Februari 2021 lalu di PN Tanggerang. Ari didakwa tiga pasal terkait dengan kepabeanan, yakni pasal 102 huruf E Undang-Undang No. 17 tahun 2006, Jungto Pasal 55 Ayat 1, pasal 102 huruf H Undang-Undang No. 17 tahun 2006, dan pasal 103 huruf A Undang-Undang No. 17 tahun 2006. Pada persidangan 24 Mei 2021 lalu, JPU menuntut Ari pidana penjara satu tahun. Terkait tuntutan tersebut, Ari menyampaikan pleidoy bahwa dirinya tidak merasa melakukan tindak pidana seperti yang dituntutkan padanya. Kasus yang menjerat Ari terjadi pada akhir 2019 lalu. Hal ini bermula ketika penerbangan perdana pesawat Airbus baru milik Garuda dengan nomor penerbangan GA-9721 dari Perancis menuju Indonesia pada 17 November 2019. Saat dilakukan pengecekan, petugas mendapati sejumlah koper bagasi penumbang serta 18 boks berwarna coklat. Diketahui isi koper dan boks tersebut adalah under deal motor Harley bekas dan sepeda Brompton. Penyelundupan tersebut membuat negara merugi sebesar Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar. Atas kejadian ini, Menteri BUMN Erick Thohir langsung mencobot Ari Askara dari jabatannya. Demikian informasi dalam Tribunews Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube, tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!